Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Lama-lama saya perhatiin budidayanya kok begini Campur-campur pakannya ya Akhirnya saya coba Karena ada coupling kosong Saya ubah couplingnya di kolam Saya coba setting Gimana caranya budidaya itu bersih, resik Kolamnya enak dilihat Target saya karena orang yang Gak suka makan ikan lele Harus pengen jadi karena lihat kolamnya Awalnya disitu Kebetulan saat itu saya Ada program pensiun ini ya Dari kantor, saya ambil Langsung saya fokus kesini aja Awal mulanya ini berapa kolam? Awal mulanya saya bikin sekitar 6 kolam Tapi yang saya aktifkan cuma 2 Buat coba awal ya Sampai saya tahu gimana masarinnya Karena awalnya saya bikin sendiri Bingung masarinnya Akhirnya setelah ketemu ini Teman-teman gimana akhirnya Mulai kebuka lah secara masarinya Saya gak ketenggulak soalnya Langsung ke end user Belajarnya dimana? Saya ikut pelatihan sebetulnya Di Depok itu Di Pak Legisan Jadi pas saya dapat program Mau keluar dari kantor itu Saya ambil training ke sana Yaitu Pak Prapto Pak Legi Belajar di situ Gimana airnya Awalnya saya dibimbing sama beliau Karena pasar pertama saya itu Pasar set produksi saya banyak Saya gak bisa lempar ke pasar Saya Iya Kesana Saya lempar kesana Dan karena harganya lumayan bagus Di Pak Legi itu Waktu baru mulai itu berapa pak? Saya coba 2000 ekor dulu Awalnya 2000 Alhamdulillah Sukses Banyak panennya Hampir satu sekitar lebih lah Cuma saya bingung masarinnya itu Gitu kan Akhirnya Ya saya Temannya saya suruh faksa beli Gitu kan Saya tawarkan ini Modelnya Saya custom semua Yang dia mau Saya terima Ada yang mau Model begini Misalnya yang besar 3 Yang kecil 2 Macem-macem Sekarang saya entertain semua Sampai itu kan habis Gitu kan Gitu Saat ini produksi berapa pak? Saat ini produksi Kalau saya Saya sebenarnya sekarang Saya fokusnya ke Hasil akhirnya ya Bukan di panennya ya Karena panennya saya Punya mitra juga Jadi saya ambil dari Teman-teman yang Buridaya ikan Gitu kan Sekarang saya targetnya Sehari itu sekitar 20 kiloan lah Keluar Gitu Jadi kalau Itu per hari Jadi itu Saya hitungannya livestock aja Per hari harus ada 20 kilo minimal Dalam bentuk Dalam bentuk Entah hidup Tau lahan Gitu harus ada Gitu Di sini yang diberdayain Segmen pembesaran Aja atau dari mulai Jadi kita ada Ada dua Ada dua segmen Pembibitan Pendederan ya Pendederan Dan pembesaran Jadi pendederan itu Sebagian besar saya jual Pembibit saya jual Nah yang Lebih bongsorannya itu Saya jadikan Pembesaran saya Gitu Modelnya Kalau pembesaran Pendederan ini Paksa-paksara juga ada Pendederan sudah ada Kalau pendederan itu Kita sudah ada yang ambil Jadi kita Tinggal kasih tau Panennya Kapan Berapa jumlahnya Nanti diangkat Parung dia Targetnya parung Kumpuran berapa Pak? 78, 89 Tapi sekarang lagi coba Jajakin juga yang 67 5667 Ada juga Ada juga permintaannya Kalau pembesaran Sini Berapa Produkannya Pak? Kalau saya per kolam Minimal 2000-3000 ekor Per kolam Jadi seter dua kintal Dalam per? Dalam per Hitungannya kan Hitungan per Panen ya Per siklus ya Jadi kan saya Dua kolam Pokoknya minimal Sebulan Sebulan itu panen Karena Stok harus ada terus Jadi dikutun per bulan Iya Jadi diantar kekosongan itu Supply dari Teman-teman Kalau ikan saya lagi belum panen Saya ambil dari rekan-rekan Sejak tahun berapa ini Pak? Saya mulai dari 2010 Awal-awalnya Ngerintisnya gitu kan Sampai sekarang lah Total berapa kolam? Total sekarang ada mungkin Sekitar 20-an lah Yang kecil-kecil Tapi yang produktif yang besar ya Ada sekitar 14-an lah 14 kolam Yang besar Ini Optimal apa? Sudah optimal apa belum? Menurut berapa Kalau saya sudah optimal Karena sudah gak bisa gerak nih Karena semua udah diisi kolam Bagian untuk sortir ya kan Untuk benih kecil Dan untuk penampungan Kalau Apa Stok hidup ya Itu Respon dari Ini kan konditinya ada di tengah-tengah kompleks Betul Bagaimana respon warna sekitar? Ya sebenarnya gini Awalnya kan saya juga agak pragmatis juga ya Karena takutnya bau ke penyakitnya kan Karena akhirnya saya Awalnya saya pakai probiotik segala macem Cuma karena Hitungan biaya produksi Lama-lama Kerasa juga Harga probiotik Harga molase Garam segala macem kan Mengangkat kenaik terus Kadang-kadang ngolah gak ada kan Akhirnya saya ubah Setelah 2-3 tahun berjalan Saya ubah tuh Pakai yang model buang air bawah aja Buang air bawah kucur Nah itu kan Udah pasti gak bau Karena kan Air bawah dibuang Langsung kucur Itu udah Amoniak dibawah A2S gak ada Jadi ikan pun bagus Gitu Keluarga pun akhirnya Gak ada Gak ada ini Sempat saya dulu Waktu awal-awal tuh Saya telat Karena saya pergi Telat penanganan air Kolam penuh semua nih 8 ikan besar Ada sih suara-suara Kok ada bau beda Ada bau pak Lewat kolam bapak Waduh Ini udah warning gitu kan Akhirnya Oh iya pak Kemarin emang saya telat Gitu kan Gak sempet ini Ketika saya pergi Jadi emang Setelah itu Saya gak bisa Main-main pakai Itu lagi Saya pakai Metode buang air bawah aja Udah Lebih itu Kebetulan kolam mendukung ya Bentuk kolamnya Jadi Central drain ya Jadi Oh sudah di setting Dari awal Iya Karena tujuannya kan Buat ekonomis juga ya Karena kan Biaya perawatan Jadi lebih ringan Lebih ringan Gitu Nah kalau untuk Ini kan ada keolahan juga pak Iya Berapa Berapa Kiloannya Atau hitungannya Gimana Gini Kalau olah Itu saya bikinnya gini Kan saya pengennya Produksi lebih gampang ya Pokoknya ikan ditimbang Kita potong bersihkan Jadi Itu lah Jadi Semua dari sekilo ikan hidup Jadi Kalau kita rata-rata Rata-rata 700 gram lah Kalau jadinya itu Gitu loh Kalau kita ngomong gram per kotak ya Dari Satu kilo Satu kilo Itu Sekarang Saya jual kilo ikan Jadi Kalau Ditanya berapa Ikannya Isin 6 Sekilo isin 6 Gitu Jadi Jadi kalau dibilang Berapa gram Ya kita timbang aja Karena kan beda-beda Gitu Karena memudahkan Saya juga produksi Kalau dari per kilo itu Karena kalau kita pakai Misalnya Kita bersih dulu Semua banyak Baru kita timbang Pusing Bending kita kilo Jadi kan fair kan Sekilo Kayak mode kita wadah Sekilo wadah Sekilo wadah Packing Masukin kotak Gitu Sudah gitu Nah ini olahan ini Sudah berjalan memang Dari awal rencananya Atau bagaimana Belum Karena sebelumnya kan Pas 2000 Pas awal Apa 2000 ekor itu Kan bingung jualnya Jadi ada yang pesen macam-macam itu Kan ada yang pesen Seger Dibuang kepala Apa segala macam lah Akhirnya Ada yang pesen pakai bumbu Dibumbuin Nah itu Saya coba juga Tawarkan ke yang lain Kok ini responnya bagus Gitu Akhirnya yaudah Saya fokus ke situ Yang pakai bumbu aja Gitu kan Walaupun yang segera Masuk lain masih ada ya Tapi saya enggak produksi masal Gitu Jadi untuk pemasaran disini Untuk di Pudidayanya Ada yang langsung Ada juga yang ke Tentu lah Enggak ada Jadi langsung Paling kita Kalau ke Kita Pokoknya Langsung itu yang hidup ada ya Yang hidup sama seger Dan ada juga yang ke reseller Jadi kita jual Kone sudah jadi Udah olahan Tapi ke reseller Gitu Udah saya fokus ke situ aja deh Dan lebih cepat juga kan Pembersihannya Pembersihan ikannya Lebih cepat Gitu kan Berarti tadi sehari itu Target berarti sekitar 20-an 15-20 pack Sehari itu Dengan ekstrimasi berarti 21 pack itu Satu kilo Satu kilo Satu kotak satu pack Satu kilo satu pack Berarti sekitar 20-an 20 kiloan Nanti kalau seminggu Paling saya ambil 5 hari kerja aja lah Satu kintal Berarti Pangca pasar di olahan Sebenarnya tinggi Karena Kita kan Segmentnya Asal kita tahu segmennya Kita targetnya yang mana nih Kita gak bisa Makanya Pemilihan ikan itu harus tepat Misalnya kita kan Harus pelet Bodi dayanya harus bersih Target kita itu Packingnya harus Catching segala macam Lebih enak Memudahkan itu Target kita bisa Ini gitu Bisa kita Spesifik Jadi kita gak Siapa aja Kalau kita jual ke umum Misalnya Oh ini mahal banget Iya memang iya Karena kita bikinnya begini Gitu Jadi ada aja Berarti bukan pasar kita Gitu kan Kita bikin segmen harga aja Gak mau gak apa-apa Yang lain yang beli Gitu Modelnya gitu Untuk satu kemasan Untuk pack itu berapa Dijual Kita jual 35 ribu Per pack Isi bebas Jadi ada yang 10 9 9 8 7 7 Gitu Gitu Gantung request Mau fillet boleh Kalau fillet Baikin request ya Karena fillet Saya gak bisa targetin Karena gak semua Suka fillet Jadi ada Pasarnya ada Cuma Saya handle pesanan Pesanan baru dibikin Selama ini penjualannya Ada gimana pak? Di online Apa nomor offline Atau bagaimana? Kita pake Pake whatsapp Kita iklan aja Disitu Eh stok ikan ready nih Punya Gitu kan Terus sama memang Udah ada pelanggan yang Frozen food Rutin yang ngambil Gitu Gitu Omset berapa pak? Per bulan Saya memang hitungannya Omset produksi aja Jadi Sehari 20 15 pack lah Taruh lah ya Sehari ya Berarti kan itu aja Saya udah anggap sebuah omset Karena Keluarnya nanti Kayak udah Ponyi kan udah dipotong Masukin kotak Udah Saya sih udah Selesai Gitu loh Berarti 15 pack Hitungannya pokoknya Harian aja gitu 15 pack berarti berapa tuh Kali 30 ribu lah 35 ribu 500 ribu 500an lah 500an per hari Per hari Lumayan lah ya Lumayan Sebenarnya kalau diseriusin Cuma kan kadang kita kan Ikan kosong Misalnya seminggu kan Kadang-kadang gak ada ikan Gitu kan Benda gitu Nah tendalanya sampai saat ini Apa pak yang gak ada Pertama Suplai ikan Yang kita inginkan ya Kadang-kadang kan banyak ikan Yang gak pake pelet Gitu kan Kita seru-seru gak bisa terima Walaupun mungkin Ada cuma masukin Tapi Jadi kita punya Rekanan yang memang Komitmen Gitu Dan kita juga Harga beli kita lumayan lah Lumayan lah Di atas harga pengepul Jauh lah Gitu Kalau ini tuh Kalau dengan orang lain Yang gak ada itu pak Sebenarnya gak ada itu Bibit kebetulan kita Ada kelompok ya Jadi bibit Bibit dari sendiri Gak ada ini Gitu Barang itu Walaupun sedikit Jadi Consum komitmen saya tuh Produksi terus Entah berapapun Harus ada stok Gitu Ada gak kepikiran Bikin produk Olahan ini selain Kemarin Macem-macem Saya cobain ya Kayak model Saya matangan pun pernah Saya pepes Dulu kan waktu Awal-awal tuh Misalnya kita Nyebar seribu Ikan Mati Ada pematian Jadi 70% Kan rugi kita tuh Gimana caranya supaya untung Ikan yang gede-gede Saya pepes Jualnya Satu biji 15 ribu Jadi buat nutupin Poin targetnya kan Seribu itu Harus dapet Sejuta setengah Karena ikan mati Kurang dari seribu Kan gak dapet Sejuta setengah Gimana caranya Jadi sejuta setengah Akhirnya ikan-ikan Yang itu saya pepes Ibu saya mepes Sampai lunak Dijualin Nutup Sebenarnya kalau kita mau Cuma kan Terlalu banyak Variasi Kita gak fokus Gitu 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 dulu Kalau yang model Pepes Yang lain-lain Itu pesanan aja Kalau yang mau pesen Dibikinkan Kita gak ready Kalau dulu kita jual Laku itu Lele tulang lunak Saya pakai yang isinya Isi 4 Isi 5 Kalau untuk Kedepan Pak Apakah kamu Buka toko Online Atau Buka toko Tios Sebenarnya gini Kendalanya Kita kan Kalau buka toko Itu Perizinan Segala macam Kita sebenarnya Akhirnya kita gunakan Kenapa Kenapa Komunitas Kenapa Preorder Kenapa teman-teman Yang udah punya Prosen Kita ambil Kita titip sana Sebenarnya beli lepas Bukan titip Beli lepas Kita modelnya Dulu putus Kenapa model itu Karena apa Kita belum Ngurangin itu Karena kalau kita Lele itu Kan Gak selalu Tiap hari orang makan Lele kayak nasi Kadang-kadang Sehari itu Gak ada yang beli 2-3 hari Kadang-kadang Tiba-tiba Weekend 100 kotak Gitu kan Dadakan Jadi Kalau kita buka toko Kita gak hanya harus Sebenarnya harus Jangan ngelele Kita harus semua ikan Variasi ikan Semua Jadi kita Kalau memang mau buka Kayak semacam toko Kita udah harus Fokus ke Produk ikan Gak hanya lele Kalau enggak Gak efektif Sayang tempatnya Kalau nilai itu Cualan apa? Nah nilai ini lagi Saya menjajakan nih Model marketingnya Bagaimana nih Gitu kan Karena nilai kan Harga tinggi Jualnya tinggi tuh Kalau kita jual Udah olahan Per kilo itu Gak masuk lah Kalau kita jual Sekilo Per kilo Ya kenapa Pasti di atas 40 ribuan lah Psikologi seorang Kalau beli ikan 50 ribu tuh Rumah Gitu ya Gitu kan Gimana lagi Hidayanya Gimana sih Lebih mudah Sebenarnya Airasi DO nya Tinggi Airnya Airnya Apa Gak terlalu keruh Bagus Terus Udah Gak makan Gampang Kanibaris Rendah lagi Gitu Gitu Ini Luasan berapa Kalau ini Totalnya 120 meter persegi Gitu Akhirnya Dan kotak Kolam dibikin kotak Supaya optimal aja Ini semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!